Halo teman-teman semua Assalamualaikum Selamat pagi Hari ini saya akan berbagi Cara masak Brokoli hijau Dan Ini ada paprika Paprika merah dan paprika kuning Pantengin terus video saya Sampai selesai ya teman-teman Langsung saja kita masak Langsung saja kita Kupas brokoli Kita kupas ya teman-teman Kita kupas terlebih dahulu Kemudian kita siapkan air Kita rendam terlebih dahulu Dengan air garam Agar Bersih ya Ini Direndam kira-kira Bisa sampai 10-15 menit Nah ini ya teman-teman Direndam dulu Sekitar 15 menit Pakai air garam Agar Bakterinya pada mati ya Setelah direndam 15 menit Selesai kemudian dicuci besi Dan kita rebus dulu Pakai air mendidih ya Direbus dulu Dan ini dia Airnya sudah mendidih Kita rebus terlebih dahulu Nah kira-kira kira-kira 10 menit ya Ini sudah mateng Boleh kita angkat Dan kemudian ini Kita potong-potong Setelah brokolinya Brokolinya sudah kita tiriskan ya teman-teman Ini kita potong-potong Sesuai selera saja Ini sudah saya cuci bersih Secukupnya saja Karena ini hanya untuk Campuran ya Agar mempercantik Ada warna-warninya Kayak gitu Ini Bijinya Tidak usah dibawa Pila-pila segini cukup Ini bawang putihnya Sudah saya geprek Kemudian kita panaskan minyak ya Untuk menumis Dan kita tumis bawang putihnya Sampai harum Dan setelah harum Boleh kita masukkan paprikanya Sampai layu Sampai layu Sudah sudah seperti ini Layu Kita masukkan brokoli Dan kita tambahkan garam Dan juga salsa secukupnya Kemudian kita aduk-aduk Dan tambahkan sedikit air Air secukupnya saja Kemudian kita aduk-aduk Kita tutup sebentar Dan setelah air mendidih Boleh kita angkat Dan sajikan Koreksi rasa dulu sebelumnya Nah ini dia hasilnya Gampang banget kan teman-teman Tumis brokoli ini Semoga video ini Bermanfaat ya teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like dan bagikan Ke teman-teman kalian Ke sosmed Agar Video ini Bermanfaat bagi banyak orang Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih sudah menonton